Hai guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar Kali ini kita akan membahas mengenai ritual adat antarajong masyarakat suku Sambas Sebelum lanjut ke videonya, anda baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Setuju? Antarajong adalah satu di antara upacara adat tradisional yang secara turun-temurun oleh masyarakat suku Sambas Atau Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Palu dan Kecamatan Teluk Ramat Untuk menanam padi yang dilaksanakan setiap tahun pada masa bercocok tanam tiba guys Suku Sambas atau Melayu Sambas adalah suku bangsa atau etro-religious muslim yang berbudaya Melayu Berbahasa Melayu dan menepati sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang Dan sebagian kecil Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat Suku Melayu Sambas terkadang juga disebut suku Sambas Tetapi penaman tersebut jarang digunakan oleh masyarakat setempat guys Masyarakat setempat mempercayai ritual adat ini Aktivitas tersebut dapat membuat tanaman padinya terhindar dari serangan hama dan penyakit guys Masyarakat sangat yakin bahwa segala wabah, hama, bencana dan penyakit masing-masing mempunyai roh jahat yang menguasainya Maka dari itu dengan adanya ritual antarajong roh-roh jahat itu dapat ditaklukkan supaya tidak mengganggu masyarakat setempat guys Lokasi ritual tahunan ini bertempat di pantai Tanah Hitam, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas Dan waktu pelaksanaan ritual antarajong setiap pertengahan tahun Sekitar bulan Juni atau bulan Juli Untuk menentukan kapan ritual antarajong dimulai ternyata tidak sembarang guys Terlebih dahulu harus ada wangsit atau alamat yang diterima oleh pawang dari alam gaib Sampai sekarang antarajong masih diyakini warga Rata-rata masyarakat setempat masih berpatokan kepada proses ini untuk memulai musim tanam Kecuali yang menggunakan bibit unggul atau padi 3 bulan itu guys Ritual adat ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu dan masih bertahan hingga sekarang Antarajong bisa diartikan membuang atau melepas atau menghanyutkan sebuah replika perahu lancang kuning yang bernuansa warna kuning Warna khas Kesultanan Sambas yang berukuran 1-2 meter Yang berisi aneka jenis sesajian berupa hasil-hasil bumi ke laut lepas guys Dengan mengumpulkan roh-roh jahat itu kemudian mengirimnya pergi belayar sebuah kompensasi Warga memberikan bekal yang diperlukan roh itu selama berlayar berupa rateh Beras kuning, garam, pisang, kelapa, kue cucur, ketupat dan barang-barang keperluan lain yang dibutuhkan rumah tangga guys Antarajong pemaknaannya dari dulu hingga sekarang memiliki pergeseran Dan ini berarti dalam hal pemaknaan ritual telah mengalami perkembangan Ritual antarajong diawali dengan musyawarah dan permohonan doa dilanjutkan dengan upacara besiak Di malam sebelum yang dipimpin oleh seorang pawang yang didampingi oleh peradi Asisten pawang yang menjebatani komunikasi dengan roh Upacara besiak adalah sebuah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat penguasa hal negatif guna dimasukkan ke dalam ajong Proses penangkapan roh jahat tersebut juga dilakukan dengan menggunakan roh-roh baik Penguasa alam gaib di kawasan setempat yang merasuki pawang guys Dalam upacara besiak ini sebuah panggung kecil berdiri untuk tempat beraneka ragam keperluan upacara Seperti kemenyan, bara api, rateh, beras kuning, kue cucur, telur, daram-daram, pelepah pinang, mayang pinang, pisang, dan lain-lainnya guys Satu tong besar air yang sudah dicampur dengan berbagai jenis bunga-bungaan di depan para pawang Air inilah yang nantinya akan digunakan masyarakat setempat untuk merendam benih padi sebelum ditanam Air inilah yang nantinya akan digunakan masyarakat setempat untuk merendam padi sebelum ditanam guys Ketika memanggil roh, peradi dan pawang bersaut-sautan melantunkan syair dan lagu khusus yang diiringi dengan pukulan gendang dan alat musid lainnya Sebelum syair habis dilantunkan, tiba-tiba terjadi perubahan pada sang pawang Tubuhnya berkelonjotan Sesaat dan matanya nanar menatap penonton Itu diyakini sebagai petanda bahwa tubuhnya telah disusupi oleh roh Peradi kemudian berkomunikasi dengannya dan menyatakan maksud pemanggilannya guys Roh baik yang datang itu diminta untuk menangkap roh-roh jahat dan memasukkannya ke dalam ajung Pawang yang sudah dirasuki roh itu terkadang bertengkah aneh-aneh Ada kalanya ia memanjat di atas atap rumah, pohon dan sebagainya Setelah itu ia akan mengelilingi ajung sambil menaburkan rateh Atau mengipasinya dengan mayang pinang Biasa pula ia minta dihibur dulu dengan nyanyian dan tarian Tak heran dalam prosesi ini beberapa penari radat memang sudah disiapkan guys Usai acara hiburan dan setelah mendapatkan instruksi dari pawang Mereka lalu memanggul ajung tersebut guys Dengan aba-aba berupa solawat nabi mereka berlari sejadi-jadinya menuju laut Para penonton bersurak-surak melihatnya Ajung didorong ke tengah melawan ombak Mereka baru kembali ke daratan setelah ajung dinilai aman berlayar guys Nah itulah ulasan mengenai ritual adat antara ajung masyarakat suku sambas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!